Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, dalam artian memasukkan apa saja ke dalam perut, malui mulut, hal ini berdasarkan firman Allah dalam kibes. Al-Baqarah 2, 187 Lantas bagaimana dengan inhaler bagi penderita asma? Apakah membatalkan puasa? Inhaler adalah sejenis obat untuk mengatasi, mencegah, dan mengobati gejala asma. Asma merupakan penyakit kronis yang terjadi pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak napas pada penderitanya akibat penyempitan pada saluran pernafasan. Penderita asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernafasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, produksi dahat juga meningkat. Kombinasi dari kondisi tersebut membuat penderita mengalami gejala asma. Keluhan pada penderita asma seperti sulit bernapas, batuk, mengi, dan rasa nyari atau sasak di dada. Dari situs Rismu Muhammadiyah menyebutkan penggunaan inhaler pada saat puasa tidaklah membatalkan puasa. Karena alat hirup atau yang sering disebut inhaler ini tidaklah masuk dalam kategori makan atau minum. Zat kimia yang dikandung dalam inhaler ini adalah salbutamol sulfat berwujud kar yang sangat sedikit jumlahnya. Satu alat inhaler mengandung 10 ml cairan yang mengandung obat-obatan dengan 200 kali semprotan. Dalam penggunaannya, untuk satu kali semprot hanya mengeluarkan 0,05 ml cairan yang masuk melalui mulut, lalu ke tenggorokan, kemudian langsung ke paru-paru. Inhaler ini digunakan sebagai obat pelega sesak napas untuk mengendurkan otot pada dinding jalan napas. Sehingga jalan napas terbuka dan udara dapat keluar masuk dengan lebih mudah. Hasilnya napas menjadi lega. Inhaler juga bukan termasuk sesuatu yang digunakan untuk memuaskan nafsu seseorang yang menimbulkan kenikmatan, tetapi digunakan sebagai pengobatan. Inhaler digunakan untuk meredakan penyakit asma yang sedang kambuh, yang jika tidak segera diberikan pertolongan, akan mengancam nyawa penderitanya. Dalam kaedah fikir disebutkan, suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksud dari kaedah ini adalah suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau mengudaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukalaf. Maka diringankan pelaksanaannya sehingga tidak memudaratkan lagi keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rufsa. Sebagai kesimpulan, seseorang yang penyakit asmanya kambuh ketika sedang berpuasa. Maka ia boleh menggunakan inhaler untuk meringankan gejala asmanya atau untuk menghilangkan sesak napas yang dialaminya. Puasanya tidak menjadi batal, karena itu, dan jika gangguan pernapasannya dapat diatasi, maka puasanya dapat dilanjutkan kembali sampai waktu berbuka tiba. Selengkapnya buka di https.2 slash slash muhammadiyah.ar.id Semoga bermanfaat ya!